Intro Terkait dengan isu sumber daya alam dan lingkungan Salah satu bagi gerakan lingkungan dan sumber daya alam dan agraria capaian yang besar di reformasi itu adalah TAP MPR nomor 9 tahun 2001 dimana disitu dimandatkan bahwa pemerintah dan BPR harus melakukan review atas kebijakan-kebijakan sumber daya alam dan agraria yang ada kemudian yang kedua harus segera menyelesaikan konflik-konflik sumber daya alam dan agraria tetapi yang terjadi justru setelah itu adalah ada banyak sekali undang-undang sektoral jadi undang-undang perkebunan, terus kemudian juga undang-undang pesisir dan kelautan terus kemudian juga undang-undang minerba dan seterusnya yang kalau kita lihat bahwa yang seharusnya diminta mengkaji ulang tetapi justru muncul undang-undang sektoral tadi ini juga jadi argumentasi, ini justru bentuk review terhadap kebijakan-kebijakan yang sebelumnya tetapi kalau kita lihat bahwa justru undang-undang sektoral tadi itu semakin liberal semakin accessible terhadap semua sektor bagi kepentingan modal skala besar kemudian yang kedua seluruh undang-undang itu pasti ada pasal-pasal pidananya jadi ya hanya ada sukses story juga dibalik itu yaitu dimana masyarakat sipil melakukan judicial review tetapi kalau kita lihat bahwa hampir semua undang-undang sektoral yang di judicial review oleh masyarakat sipil itu menang semua artinya apa disini? memang DPR dan pemerintahnya secara bersepakat, secara sistematis memang mau mengelanggar konstitusi untuk melegalkan kepentingan-kepentingan modal besar tadi harusnya pemerintahan dua periode SB ini harusnya malu gitu loh ketika begitu banyak sekali produk undang-undang yang justru itu dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi karena gugatan masyarakat sipil tetapi kan ini kan kita tahu bahwa gugatan DMK itu kan ya apa tidak berkonsekuensi apapun hanya dicabut pasalnya atau memang undang-undangnya kalau misalnya itu memang pokok-pokok pasalnya itu dicabut secara utuh tetapi dampak dari dikeluarkannya undang-undang sampai kemudian judicial review yang dilakukan oleh organisasi masyarakat sipil terhadap beberapa undang-undang ada begitu banyak sekali korban jadi yang dikriminalisasi itu luar biasa misalnya saya masih ingat persis itu undang-undang perkebunan nomor 18 tahun 2004 pasalnya itu serem banget setiap aktivitas yang mengganggu perkebunan itu tindakan kriminal jadi orang demo di depan pagar karena tanahnya diambil itu bisa ditangkap pakai itu itu ternyata korbannya ratusan hanya bersyukur bahwa di 2011 itu berhasil digugurkan oleh MK pasal itu tetapi kalau kita lihat undang-undang yang lain masih berlaku untuk itu misalnya undang-undang Minerva juga begitu jadi kalau kita lihat bagaimana sebenarnya justru pelanggaran-pelanggaran HAM itu di dalam sumber daya alam dan lingkungan ini itu by law gitu loh jadi dengan undang-undang gitu jadi situasinya kita memang sudah diharapkan pada situasi yang sulit gitu loh semua yang dilakukan itu ada undang-undangnya gitu loh dan praktek-praktek kriminalisasi dengan kebijakan-kebijakan yang ada itu sangat luar biasa di sisi lain memang pemerintah sendiri itu dua periode ini itu tidak bisa menggunakan dukungan politik yang ada sebut SBI itu presiden pertama yang dipilih secara langsung ya untuk menyelesaikan persoalan-persoalan hak warga misalnya terkait dengan sumber daya alam dan agraria gitu janji-janji dulu program pembaruan agraria nasional itu justru tidak ada apa-apanya gitu loh terus kemudian juga pengelolaan sumber daya alam yang pro kerakyatan itu juga tidak muncul yang muncul justru kita lihat bagaimana semakin besarnya penguasaan-penguasaan modal besar atas sumber daya alam kita yang terakhir itu yang apa ini apa biasa ini garage sale ya kalau pemerintahan mau di ujung perpres ya yang 95% itu bisa asing miliki perkebunan gitu ya itu berkaitan sebenarnya dengan hajat hidup orang banyak gitu ya dan memang sektor-sektor penting yang menjadi tulang punggung nasional tetapi justru memang sedang dibuka seluas-luasnya jadi memang dari awal kalau kita lihat dari 2004 sampai dengan sekarang ini memang liberalisasi gitu ya dengan didukung oleh satu pendekatan security yang kuat dengan ada undang-undang dan kebijakan yang lainnya ini semakin banyak pelanggaran-pelanggaran yang ada sebagai informasi kalau yang ditanganin wali bersama jaringan artinya langsung ke wali ya tahun lalu itu ada sekitar 145 orang yang dikriminalisasi ya gitu ya ini tahun ini belum berakhir itu sudah diatas 200-an gitu semuanya itu memang terkait dengan konflik-konflik yang ada di sumbernya alam dan lingkungan ini kita lihat juga misalnya kalau di lapangan sekarang semakin masif sebenarnya penggunaan aparat keamanan seperti polisi, tentara gitu misalnya kami advokasi terkait dengan tambang nikel di Halmahera itu dari security-nya memang sangat luar biasa yang membuat kita juga kesulitan akses jadi kalau gerbang paling depan itu private security makin ke dalam polisi, ke dalam lagi brimob yang ke dalam lagi baru TNI gitu ini pola-pola yang memang bagaimana perlindungan-perlindungan investasi dalam skala yang apa ya yang masif oleh aparat keamanan memang sangat luar biasa hari ini ini juga biasanya di daerah-daerah yang memang syarat konflik juga misalnya kami yang di Halmahera itu itu memang konflik dengan masyarakat adat di sana yang mereka mempertanyakan status hak mereka dengan situasi ini memang semakin sulit diakses gimana kita mau ngadvokasi ketika security yang sangat luar biasa di sana belum lagi kalau kekerasan-kekerasan itu memang suatu yang luar biasa banyaknya hari ini gitu dan ini yang saya, maksudnya kami, Walhi, Kontras dan beberapa organisasi lain sebelum pergantian Kapolri yang lalu pernah ketemu dengan pimpinan Mabes Polri yang menarik justru ditemu datanya Mabes Polri konflik yang paling tinggi itu adalah konflik sumber daya alam yang kedua itu baru konflik sara, yang ketiga itu konflik politik tetapi menjadi menarik karena mungkin pemberitaannya yang lebih dapat media coverage ya soal sara dan politik ini gitu loh nah ini saya pikir kenapa juga sangat masif penggunaan aparat keamanan di wilayah-wilayah konflik agraria dan sumber daya alam ini karena memang secara internal mereka mengetahui bahwa memang ini banyak sekali konfliknya yang jumlahnya itu di atas seribuan kalau saya tidak salah sementara dua konflik lain itu jumlahnya ratusan nah ini memang kalau kami lihat ini tidak lepas juga dari keterkaitan-keterkaitan kepentingan elit politik sebenarnya kami selalu menggunakan istilah kalau zaman Orde Baru mereka menguasai politik mereka bisa menunjuk siapa yang menguasai ekonomi misalnya mungkin teman-teman semua ingat cerita oke Bob Hasan di mana, Prayogo Pangestu di mana, Salim di mana kemudian Eka Cipta Wijaya di mana itu Pak Arto yang ngatur gitu loh tapi situasinya sekarang kebalik mereka-mereka inilah penguasa-penguasa sumber daya alam menentukan siapa kepala-kepala daerah siapa anggota-anggota DPR bahkan siapa presiden kita